Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga dalam keadaan yang baik baiklah teman-teman radiologi semuanya hari ini kita akan belajar mengenai teknik pemeriksaan radiografi dari sinus paranasal atau SPN sebelum ke teknik pemeriksaannya kita akan belajar dulu anatomi fisiologinya walaupun sebelumnya di video yang general skull sudah dijelaskan sedikit mengenai sinus paranasal pada kepala dan hari ini kita akan lebih menguliknya lagi lebih membahasnya lagi lebih rinci jadi sinus paranasal adalah rongga udara yang terdapat pada bagian padat dari tulang tengkorak di sekitar wajah yang fungsinya untuk memperingan tulang tengkorak nah dari sinus paranasal ini ada beberapa kelompok ada dua ada yang kelompok anterior yang kelompok di bagian depan dan juga kelompok posterior kelompok yang di bagian belakang kalau yang anterior ada sinus frontalis maksilaris dan kemudian nantinya sel-sel anterior dari sinus etmoidalis nah sinus-sinus ini nantinya bermuara di bawah konkamedia pada atau di dekat infundibulum nah selanjutnya untuk yang kelompok posterior itu adalah sel-sel posterior dari sinus etmoidalis dan juga sinus spenoid nah nantinya bermuara di berbagai tempat di atas konkamedia nah ini yang kemarin kita bahas ya ini sinus frontalis kemudian sinus etmoidalis kemudian sinus spenoidalis dan sinus maksilaris nah letaknya sesuai dengan letak-letak tulang padat tersebut misalnya disini ada tulang frontal jadi disini namanya sinus frontalis begitu pula dengan sinus yang lain seperti disini ada tulang etmoid disebut sinus etmoidalis kemudian disini ada tulang spenoid kemudian rongga udaranya disebut sinus spenoidalis dan juga ada tulang maksilaris oleh karena itu rongga udara yang di tulang maksilaris disebut sinus maksilaris kemudian untuk sinus frontalis ini kan ada yang jumlahnya dua atau tiga tergantung dari anatomi masing-masing orang tersebut nah antara sinusnya ini yang berjejeran jadi pertengahannya itu dinamakan intersinus septum begitu kemudian tadi ada yang kelompok anterior ada juga kelompok yang posterior etmoidalis yang pejian anterior disebut kelompok masuk ke kelompok anterior karena sinus etmoidalis itu letaknya ada yang dari anterior sampai ke posterior jadi letaknya anterior tengah dan posterior dia dari depan sampai ke belakang letak sinusnya sedangkan tadi sinus spenoidalis masuk ke bagian kelompok posterior karena letaknya memang sudah di bagian belakang nah ini adalah kelompok yang anterior frontal etmoidalis bagian anterior dan sinus maksilaris nah ini gambaran dari sinus juga ini ada tadi frontal sinus etmoidalis kemudian sinus maksilaris nah kemudian sinus spenoidalis berada di bagian posterior kalau disini tidak tampak nah kalau kita lihat di gambaran lateral baru nampak karena berada di bagian belakang di posterior ini di bagian belakang ada sinus spenoidalis nah ini yang tempat muaranya ini konka konka muaranya nanti ke konka ya nangganya tersebut muaranya ke konka baiklah kita akan bahas satu persatu ya dari sinus tersebut yang pertama adalah sinus maksilaris yang merupakan sinus yang paling besar di antara semua sinus nah sinus maksilaris tempatnya disini di tulang pipi di tulang maksilaris dan sinus ini bentuknya seperti piramid dan dasarnya menghadap ke fosa nasalis dan puncaknya nanti ke arah apex prosesus di zygomaticum ya ke arah apex proses zygomaticum pada os maksila nah kemudian selanjutnya ada sinus sphenoidalis sinus yang tadi letaknya masuk ke lompok belakang posterior nah terletaknya ada di dalam korpus tulang etmoidalis dan dipisahkan oleh septum tulang yang tipis selanjutnya ada sinus frontalis sinus yang ada di tulang frontal di tulang di bagian area dehi berhubungan dengan melatus medius melalui ductus naso frontal selanjutnya yang terakhir ada sinus etmoidalis terletaknya di kanan kiri kafunasi ya di kafunasi di kafunasal dan mempunyai bidang yang horizontal dan vertikal yang nantinya saling tegak lurus ya jadi mempunyai bidang yang horizontal ke belakang ya tadi karena letaknya itu cukup panjang ya sinusnya dari anterior obdian middle ya tengah sampai ke posterior jadi bidangnya itu horizontal tetapi juga dia tegak lurus vertikal saling tegak lurus dua-duanya nah untuk fungsi dari sinus paranasal sendiri itu untuk apa ada beberapa fungsi kenapa di tongkorak kita ada rongka udara yang pertama untuk mengatur kondisi udara yang ada di tubuh kita air conditioning dan kemudian sebagai penahan suhu atau thermal insulators dan juga untuk membantu keseimbangan dari tulang tongkorak kita dari kepala dan juga untuk membantu resonansi suara juga meredam perubahan tekanan udara serta membantu produksi dari mokus nah ini ada beberapa patologi patologi yang dapat diderita oleh sinus maxilaris yang pertama ada tumor sinus yang saya sebutkan ini beberapa patologi yang mungkin sering dialami oleh beberapa pasien yang pertama adalah tumor sinus yang merupakan tumor atau tumor ganasnya cancer tumor pada rongga hidung dan sinus paranasar adalah tumor ganas kalau kanker yang dimulai dari dalam rongga hidung atau SPN di sekitar hidungnya sendiri kalau untuk yang tumor jinak pada hidung SPN itu sering ditemukan jadi dibandingkan dengan yang tumor ganas tumor jinak ini lebih sering ditemukan tetapi tumor yang ganas itu memang jarang ditemukan kalau yang jinak biasanya ada pista polip nah seperti itu nah yang sering sekali menjadi keluhan di SPN itu selain tumor itu sinusitis jadi peradangan pada sinus nah sinusitis terjadi karena peradangan di daerah lapisan rongga sinus yang menyebabkan nantinya lendir terperangkap di rongga sinus dan menjadi tempat tumbuhnya bakteri virus atau jamur jadi teman-teman ketahui semuanya sinus itu kan sebenarnya rongga udara jadi dari rongga itu istrinya udara tetapi ketika terjadi peradangan nanti akan adanya cairan yang mengisi rongga tersebut cairan tersebut itu berupa lendir dan terperangkap di rongga sinus itu sendiri dan nantinya kasian akan merasakan rasa yang tidak nyaman pada kepala sering pusing dan juga mungkin biasanya sering mengalami flu dikarenakan adanya lendir-lendir tersebut yang terperangkap di rongga sinus tersebut nah sinusitis ini dapat disebabkan oleh beberapa patogen bakteri ya dari bakteri streptococcus pneumonia hemofilus influenza streptococcus group A sapilococcus alrus nisteria flebicella dan lain-lain kalau untuk yang virusnya sendiri ada rinovirus ya rinovirus influenza ya flu para influenza virus dan juga bisa juga dikarenakan jamur yang ada di sinus nah untuk yang jenis sinusitis sendiri itu ada yang akut ada yang kronis kalau bedanya adalah kalau yang akut infeksi di dalam sinusnya selama 3 minggu kalau yang kronis biasanya lebih dari 3 minggu yaitu sekitar 3 sampai 8 minggu tapi juga dapat berlanjut sampai berbulan-bulan bahkan ada yang sampai menahun yang mengalami sinusitis tersebut nah patofisiologinya seperti apa kalau tadi patologinya sekarang patofisiologinya jadi sinusitis dari maksilaris nantinya akan menyebabkan nyeri pipi tepat pas di bawah mata kemudian biasanya juga sakit gigi dan sakit kepala nah itu adalah gejala-gejala dari sinusitis maksilaris kalau sinusitis pada frontalis biasanya sakit kepala di bagian dahi ya karena kan tulang frontal beratnya di area dahi jadi biasanya sakit kepalanya di bagian dahi kemudian kalau sinusitis etnoidalis gejalannya seperti apa misalnya gejalannya adalah nyari di bagian belakang dan di antara mata serta sedikit adanya sakit kepala di dahi dan sinusitis spinoidalis menyebabkan nyari yang lokasinya tidak dapat dibastikan karena spinoidalis itu kan ada di bagian belakang ya jadi bisa dirasakan di puncak kepala bagian depan ataupun belakang gitu atau kadang menyebabkan sakit telinga dan sakit leher jadi spinoidalis itu lebih aratnya itu gejalannya menyebar nah selanjutnya kita masuk ke teknik pemeriksaan radiografinya untuk proyeksi rutinnya ada tiga lateral waters method dan cowbell method nah proyeksi rutin ini tidak asing ya karena pada video sebelumnya tentang general skull itu sudah mempelajari tiga proyeksi ini proyeksi ini sudah ada semua di lateral di cranium dan face bone ada juga proyeksi lateral waters ada di face bone kemudian cowbell juga sudah ada di face bone nanti caranya ya tekniknya itu sama ya hampir sama karena namanya juga sama nanti sama kemudian proyeksi spesialnya ada bariato akantial trans oral ya hampir seperti waters cuma watersnya itu nanti open mood ya mulutnya dibuka oke kita jelaskan satu persatu proyeksinya untuk yang lateral sudah tidak asing lagi ya sama dengan yang sebelumnya keranian dan face bone namun indikasinya adalah jika adanya sinusitis ya inflamasi atau osteomialitis mungkin ada polip ada kista atau tumor untuk ukuran kasetnya bisa menggunakan 24x30 kemudian FD-nya 102 dan harus menggunakan grade nah persipasiannya nah yang membedakan adalah dari kranium dan face bone dengan pemerintahan SPN kalau SPN harus errek harus berdiri kenapa karena rongga udara itu jika terjadinya ada peradaan kan tadi ada cairan yang berupa lendir nah kalau pasien dalam keadaan supain itu nanti kita tidak bisa melihat ketinggian lendir tersebut lendir tersebut apakah mengisinya penuh atau mengisinya hanya setengah atau sepertiga dari rongga udara tersebut nah itu kan harus berdiri supaya kita tahu apakah cairan tersebut benar-benar full mengisi rongga tersebut atau hanya sebagian dari area rongga sinus tersebut kalau tiduran nantinya cairannya akan menyebar makanya dari pemerintahan SPN dianjurkan dan diharuskan pasien posisinya berdiri supaya lebih mudah untuk menegakkan diakmasa dari sinus tersebut dan MSP paralel dengan IR ya MSP paralel dengan IR posisi objek bagian sisi yang dipotong ya harus dekat di IR ya maaf nah harus dekat dengan IR nah kemudian posisi objek bagian tadi sisi yang dekat dengan IR dan kepala harus trulateral dan badan sedikit dioplikan oke sama dengan pemeriksaan lateral yang sebelum-sebelumnya IPL tegak lurus ya IPL yang terpopul lari lain tegak lurus dengan kaset dan fleksikan leher sehingga nantinya IOML ya IOML paralel dengan kaset nah udah kan caranya sama dengan pemeriksaan yang kemarin sebelumnya saya jelaskan di perforin sebelumnya yang di jeneraskan cuma bedanya posisi-pasiennya memang harus tarik kemudian CP-nya sama pertemuan garis antara outer pantus ya disini bagian luar orbitai outer pantus dan MAE ya dari outer harus tarik saja sampai ke MAE nah tengah-tengahnya disini ya jadi mana tulang zygomaticum nah selanjutnya untuk kriteria radiografinya beberapa yang hampir sama dengan lateral yang lainnya karena memang tekniknya sama nah cuma yang kita perhatikan adalah sinus-sinusnya bukan tulang-tulang kraniumnya bukan tulang-tulang wajahnya jadi kalau yang lateral tervisualisasi keseluruhan sinus paranase ada 4 sinusnya semuanya nampak ada frontal sinus etmoidalis ada sinus disini maksinaris sinus terbesar nah kemudian ada sinus venoidalis di bagian belakang nah kemudian kepala tidak ada rotasi diindikasikan diindikasikan disini ramus mandibula ramus mandibula dan greater wings of sphenoid disini greater wings of sphenoid simetris bilateral dua-duanya simetris bilateral secara vertikal adanya simetris dan kemudian selatur sika tanpa diadanya rotasi ini selatur sika ini yang seperti tabel buda oke nah untuk posisi yang PA cutwell metode posisinya semuanya sama dengan cutwell yang sebelumnya kita pelajari di general scale dikasihnya cuma dikasihnya sinusitis similitis politis dan tumbas kurang kasihnya 24x30 FD102 dan harus menggunakan grid nah ini posisinya memang harus erek ya nah ini pemeriksa sinus caranya adalah MSP di pertengahan kaset ya MSP kepala di pertengahan kaset kemudian untuk posisi objeknya tempelkan hidung dan dahi di atas meja pemeriksaan kemudian ekstensikan leher hingga OML 15 derajat horizontal kaset ya hingga OML ini 15 derajat horizontal kaset bisa menggunakan bantuan dari softback untuk supaya ketepatan 15 derajat tersebut nah kemudian tidak ada rotasi pada kepala dengan indikasi bahwa MSP tadi sudah tegak lurus dengan kaset nah apabila tidak mempunyai softback bagaimana kita bisa memperkirakan dengan cara tadi mengirakan bahwa OML sudah 15 derajat horizontal kaset atau jika memang bagi standnya bisa disudutkan bisa dimiringkan seperti ini jadi tidak perlu menggunakan ini ya apa tidak perlu menggunakan bantuan softback seperti ini tinggal memiringkan saja bagi standnya sebesar 15 derajat nah itu seperti itu bisa seperti itu jika memang dapat dimiringkan bagi standnya jika tidak bisa ya kita yang mengatur posisi pasiennya atau posisi objeknya dan CRnya vertikal digak lurus CPnya pertengahan ya dari pertengahan hingga nantinya keluarnya melalui ini nation ya dimana nation nation pas di bawah tadi kita pelajari sebelumnya di bawah glabela nation nah untuk kriteria radiographnya kita lebih fokus di sinusnya tampak sinus frontalis nih jelas sekali ini di romba udara sinus frontalis kemudian ada anterior ya bagian etmoidalis yang depan anterior etmoidalis air cell ya tampak dan bagian lateral tulang nasa bagian lateralnya ada tulang nasa kemudian tidak ada rotasi kepala ditandai dengan jarak antara tepi mislateral orbital ya bagian tepi pinggirnya orbital sama dengan korteks lateral ya bagian korteks lateral apa ini ini sama yang disini jaraknya sama metris kemudian tampak adanya krista gali ini krista gali ada di pertengahan film nah itu yang menandakan bahwa jarak antara dua sisinya itu sama jadi MSP nya sudah di pertengahan film gitu kemudian superior orbital visur tampak simetris di dalam orbita nah ini ada superior orbital visur ada di dalam orbita ya simetris kemudian petros ridge berada di sepertiga bawah orbita petros ridge ini berada di sepertiga bawah orbita kemudian waters method pada itu akan tial method nah sudah kita pelajari di video sebelumnya waters method nah ini sama juga caranya yaitu posisi pasien kalau ini harus erak ya kalau yang sebelumnya di face bone itu boleh prone sedangkan ini harus erak MSP di pertengahan kaset kemudian ekstensikan leher kemudian dagu menempel di kaset MML harus tegak lurus dengan kaset ya mental metal line ya ini di dagu sini di tengahnya mental metal line tegak lurus dengan kaset tegak lurus dengan kaset kemudian OML nya ya orbital metal lainnya membentuk 37 derajat dengan kaset dan didaya rotasi pada kepala dengan MSP tegak lurus kaset untuk VR nya tegak lurus ya vertikal tegak lurus eh maaf horizontal ya berarti horizontal tegak lurus karena pasiennya berdiri horizontal tegak lurus kemudian CP nya di pertengahan hingga keluar melalui akantium disini siapa yang kalah akantium pasti di bawah hitung titik yang di bawah hitung yaitu adnation itu eh akantium atau akantium nah kriteriannya seperti apa kalau yang worth itu lebih fokus di sinus maksilaris nya ya jadi ini tampak sinus maksilaris nya kemudian disini juga ada tampak sinus frontalis dan sinus sphenolidalis disini tampaknya di bawah nah kemudian orbita dan sinus maksilaris simetris ya ini orbita dan sinus maksilaris simetris jadi orbita kosinus maksilaris simetris kemudian jarak antara batas lateral tengkorak dan batas lateral orbita sama nah itu yang menandakan bahwa tidak ada rotasi pada kepala kemudian septum nasal di pertengahan film nah ini septum nasal berada di pertengahan film yang menandakan juga jarak antara dua sisi dari MSP nya itu sama jadi MSP berada di pertengahan film itu yang menandakan bahwa di pertengahan film MSP nya kita mengaturnya seperti itu bahwa septum nasal ada di tengah kemudian petros bagian inferior terproyeksi di bawah sinus maxilaris nah ini sinus maxilaris petros ridge di bawahnya kemudian frontal sinus tampak ngoblik ya agak miring karena kan fasenya harus dongok supaya ML tegak lurus jadi sinus maxilaris nya tampak sedikit oblique begitu nah selanjutnya adalah proyeksi spesialnya yaitu proyeksi parieto akantial transoral jadi waters method yang open mood yang mulutnya terbuka nah begitu untuk posisi pasiennya itu sama persis dengan waters method tidak ada yang berubah ya pasien error MSB di pertengahan kaset posisi objeknya mengeseksikan leher dagu menempel kaset ML harus tegak lurus kemudian OML 37 terajat dan tidak ada rotasi pada kepala dengan tegak lurus kaset nah kita memposisikan objeknya seperti waters method seperti biasa nah ketika sudah diposisikan dengan baik seperti itu kita baru menginstruksikan pasien untuk membuka mulut nah begitu si R nya horizontal tegak lurus mohon maaf dari tadi saya sepertinya di PPT nya vertikal ya karena pasien berdiri otomatis semua si R nya harusnya horizontal horizontal tegak lurus IR mohon maaf di apa namanya diganti nanti maksudnya dipahami untuk si R nya horizontal bukan vertik horizontal tegak lurus saya koreksi horizontal semuanya untuk semua proyeksi untuk SPN kemudian CP nya pertengahan hingga keluar melalui akan di sama dengan motors yang close mood kalau yang ini juga pertengahan hingga keluar melalui akan di nah kriterianya alpha bedanya dengan yang motors close mood kalau yang open mood ini yang transoral ini bedanya adalah nanti adanya sinus spenoidnya tampak melalui open mood sinus spenoidnya disini ketika pasiennya open mood sinus spenoidnya berada di dalam open mood itu bedanya seperti itu kalau untuk yang lainnya hampir sama sinus maksilaris dan sinus maksilaris simetris dan lain-lain semuanya sama bedanya hanya disini spenoid tampak melalui open mood nah ini adalah fotopolis untuk pasien normal ya fotopolis ini baik yang proyeksi yang lateral dan proyeksi yang waters open mood nah ini frontal kemudian disi etmoid ini jelas sekali spenoid spenoid sinus maksilaris spenoid nah kemudian kalau yang mengalami sinus bedanya bagaimana kalau rongga udara udara kan warnanya hitam ya seperti ini ada sinus frontalis disini ada rongga udara rongganya hitam berarti ini tidak ada indikasi adanya patologi ya nah kalau ini sinus maksilaris yang normal rongga udaranya warnanya hitam nah ternyata sinus maksilaris yang sebelah kanan ini warnanya opak ya karena adanya indikasi misal sinusitis adanya cairan adanya lendir oleh karena itu warnanya opak putih seperti itu begitu ya bedanya dengan yang ada indikasi patologi dengan yang normal baiklah sekian dari saya untuk penjelasan mengenai teknik pemeriksaan radiografi SPN terima kasih buat teman-teman radiologi semua yang sudah memperhatikan dan mendengarkan materi hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih